Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar buruh dapat mengutamakan dialog dalam menyuarekan usul terkait kenaikan upah minumum provinsi atau UMP. Menurutnya hal tersebut dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan warta kota ada Yolanda Putri Dewanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Yolanda. Halo Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana tadi tanggapan dari wagub DKI terkait rencana serikat buruh yang akan melakukan demonstrasi? Ya baik Dea, terima kasih. Memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar buruh dapat mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul terkait kenaikan upah minimum atau biasa kita kenal sebagai UMP. Oke. Menurutnya hal tersebut dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi COVID-19. Orang nomor dua di buah kota ini juga mengatakan bahwa Pemprov DKI sebagai pusat pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak. Dan menurut dia pendapat buruh akan didengar seperti halnya pendapat dari pengusaha sehingga diperlukan dialog bersama. Sehingga ia meminta semua pihak termasuk buruh dan pengusaha menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI Jakarta. Ia bersama pihaknya nantinya akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Itu prinsipnya semua harus baik dan senang. Begitu, Dea. Oke, Yolanda. Kapan rencananya memang aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan? Ya, baik, Dea. Terima kasih. Memang serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa dikenal KSPI berencana menggelar kunjung rasa kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen. Nantinya aksi tersebut akan digelar serentak di 26 provinsi termasuk DKI Jakarta pada Rabu 10 November 2021. Presiden KSPI Syed Iqal mengatakan bahwa aksi buruh tersebut akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing daerah. Khusus di DKI Jakarta sendiri, aksi demonstrasi akan digelar di depan balai kota DKI Jakarta yang diikuti sekiranya 500-1000 buruh. Begitu, Dea. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Yolanda sudah sempat melakukan wawancara bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patri. Yang berikut kami tampilkan selengkapnya. Sampai 10-10 persen di 2022. Nah ini gimana Pak? Buruh. Buruh? Ya memang kita menghormati ya di era reformasi demokrasi ini. Semua pihak boleh berharap, berkeinginan, termasuk memperjuangkan, termasuk MR dan sebagainya itu kami hormati dari teman-teman buruh. Namun perlu diperhatikan, sekarang kan memang karena pandemi COVID-19, jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak. Akhirnya harus mendengarkan juga dari kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan PM Prof dan yang tidak kalah penting kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi nanti kita akan duduklah sama-sama ya, demo boleh, tapi sebaiknya kita berdialog, berunding, duduk dalam satu meja mencari solusi yang terbaik. Bukan keinginan kita ya, supaya pendapatan buruh itu tidak naik. Tentu semua kita berharap pendapatan buruh itu naik, itu artinya kan ada peningkatan kesejahteraan. Tapi semuanya kan harus disesuaikan dengan income atau pendapatan yang kita perlu. Karena di masa pandemi kita tahu semua, ekonomi kita semua perlu waktu untuk tumbuh bergerak dan langit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!